Pemirsa sepekan terakhir berbagai peristiwa mengisi headline media masa nasional diantaranya Kisruh Munas Partai Golkar hingga Abu Rizal Bakri terpilih secara aklamasi sebagai ketua umum untuk kedua kalinya secara beruntun. Kemudian jebolnya Tanggul Lumpur Lapindo dan masih ada sekitar 3.000 berkas sertifikat rumah yang belum dibayarkan pihak perusahaan Abu Rizal Bakri. Untuk mengulas kedua topik tersebut, dari sudut pandang media masa telah hadir di studio Redaktur Pelaksana Majalah Tempo Budi Setiarso dan Redaktur Pelaksana Indopos Arianto. Selamat datang Mas Ari dan Mas Budi. Ini kalau kita lihat Mas Ari bagaimana Kisruh di Partai Golkar ini semakin mengemuka. Ini utamanya konflik kepentingan ya kalau kita lihat. Ya saya kira seperti itu ya. Ini kan Golkar ini kan sangat solid di koalisi merah putih ya. Jadi Golkar ini nampaknya sekitarnya ingin dibuat pecah begitu sehingga bisa mengurangi kekuatan dari KMP sendiri di parlemen. Dan itu terbukti ketika kemarin sudah terpilih Abu Rizal Bakri sebagai ketua umum secara aklamasi. Terus kemudian Abu Rizal Bakri menyatakan bahwa Golkar akan menolak perpupil kada. Jadi sebenarnya dari situ sangat kentara sekali bahwa Golkar memang ingin menolak perpupil kada. Kalau kita lihat juga Mas Budi bahwa SBI juga ada cool tweetnya kemarin ya bahwa merasa dihianati oleh Partai Golkar. Ini bagaimana dinamikanya nih Mas? Ya itu kan soal perpupil kada kan. Tapi kalau dari sisi Golkarnya sendiri kan kalau kita melihat ini rentetan dari pembelahan waktu pemilihan presiden itu kan. Jadi di satu sisi ada kekuatan yang ingin menarik Golkar masuk ke dalam koalisi pemerintah. Di sisi lain ada kelompok lain yang mempertahankan mereka ke koalisi yang non-pemerintah. Jadi saya kira dua kekuatan itu yang kemudian beratarung di Munas di versi Abu Rizal di Bali yang sebetulnya sudah bisa diduka dari awal. Pasti Pak Abu Rizal memenangkan pertarungan. Karena dia menguasai perangkat-perangkat di daerah, dia konsolidasinya sudah lama, dia juga bisa membuat peraturan-peraturan untuk menghadang para pesaingnya, syarat pencalonan, mekanisme sidang, sosialisasi peraturan, dan segala macam. Sehingga kan hanya ada satu calon ketua umum yang sampai detik terakhir dia masih mencalonan negeri. Yang kemudian juga mulut lagi karena melihat tidak fair persaingannya di Bali. Jadi ini adalah bagian dari pembelahan yang terjadi di pemilihan presiden. Kita melihat di P3 juga ada pembelahan, di kekuatan-kekuatan politik juga pembelahan. Golkar tidak terlepas dari itu. Kalau kita melihat pemerintah kan juga ingin memperkuat koalisinya untuk mengamankan program-program mereka. Di satu sisi, kekuatan Abu Rizal ingin Golkar tetap di posisinya koalisi non-pemerintah. Mereka justru yang menjadi motor koalisinya pro Prabowo atau kalau mereka menyebutkan koalisi merah putih. Dan ketika mereka berencana menolak perpu pemilihan kepala daerah langsung, tentu itu adalah bagian dari dinamika politik yang sejak pemilihan presiden itu. Kalau kita lihat Mas Ari ini ada isu yang juga mencuat bahwa ada rekaman percakapan dengan salah satu politisi Partai Golkar. Dan terakhir ini ada serangkaian beberapa nama dalam rekaman percakapan itu yang disinyalir, ada orang tertentu. Dan mungkin yang perlu di-highlight adalah isu dari ingin mengamankan kasus hukum dan lain-lain. Ini seperti apa? Ya kalau saya dengar rekamannya itu kan memang mirip sekali ya dengan suara Nurin Alit dan juga yang terakhir itu dengan ketua komisi 3 DPR RI, Aziz Samsudin. Kalau rekaman itu memang benar ya, bisa dibuktikan secara teknologi bahwa itu adalah suara dari Nurin Alit atau Aziz Samsudin. Tentu itu sangat disayangkan karena secara demokrasi itu kan akan mencederai proses demokrasi yang ada di internal Golkar sendiri. Dan yang mengkhawatirkan menurut saya kalau lagi-lagi kalau rekaman itu benar ya, Pernyataan dari Aziz Samsudin yang menyatakan bahwa atas perintah dari Abruzal Bakri, pihaknya akan mengamankan kepala daerah yang terlibat hukum. Nah nggak tahu penafsiran hukum di sini itu seperti apa, tapi kalau dari konteksnya kan bisa ditafsirkan macam-macam. Bisa ditafsirkan nanti akan dilindungi kalau ada kasus, nanti akan ditutupi kasusnya dan sebagainya. Bisa juga ditafsirkan seperti itu. Tetapi dari konfirmasi ke Aziz Samsudin, dia menyatakan bahwa yang dimaksud dengan mengamankan itu adalah ya dilindungi jangan sampai tidak melanggar hukum. Tapi nggak tahu itu ngeles atau apa, nggak tahu ya. Ya Mas Budi, ini apa sih skenario besar dalam MUNAS? Mungkin kalau kita lihat apa yang kita bisa interpretasikan dari tadi? Mungkin rekaman pencakapan dan ada skenario lainnya begitu? Kalau rekaman-rekaman itu kan tadi membuktikan bahwa ada berbagai usaha untuk mengamankan pencalonan Abu Rizal Bakri yang kedua kalinya. Kalau dalam sisi Nurdin Halid misalnya, itu kan rekaman pertemuan adanya floor leader gitu ya. Jadi ini semacam forum untuk bagaimana kelompok ini bisa mengamankan sidang. Meskipun sebetulnya sudah aman. Karena yang datang kan sudah diseleksi, betul-betul hanya pendukung Abu Rizal. Pendukung prio dicegat, pendukung agung dicegat, pendukung yang lain juga dicegat. Jadi pertemuan yang kemudian direkam itu adalah bagian dari usaha untuk mengamankan itu. Termasuk kalau betul ada rekamannya yang diduka adalah suara Aziz Samsudin. Ini kan memang sebenarnya kelaziman di Munas-Munas Kulkar sebelumnya ini kan. Ada satu kekuatan yang menggunakan pendekatan tekanan hukum. Jadi kalau sampai Anda datang, maka kasus-kasus hukum mereka sebagai kepala daerah akan dibuka. Atau kalau nggak datang, mereka akan diberhentikan kasusnya. Kita melihatkan ini Kulkar ini banyak menguasai kepala-kepala daerah. Terakhir kemarin diciduk Yanceh sebagai ditangkap di Indramayu. Ya, meskipun saya nggak yakin ada hubungannya. Tapi yang saya ingin katakan adalah mereka mungkin punya kasus-kasus. Dan ini adalah bagian dari pergen. Jadi kekuatan mendukung Abu Rizal mengatakan akan dilindungi. Sebaliknya kekuatan yang menentang Akbar akan mengatakan, sorry, Abu Rizal mengatakan bahwa ini kalau Anda terus ke sana, maka akan dibuka kasusnya dan segala macam. Itu merupakan bagian-bagian yang umumnya lazim dilakukan. Bergening-bergening seperti itu ya? Bergening-bergening di Partai Golkar gitu. Dan sebelum semuanya sudah kita dengar juga kan waktu itu. Tentu ini politik yang tidak terlalu fair gitu ya. Betul, karena supremasi hukum kan harus ditegakkan. Masyarakat semakin aware. Dan terpisahkan dari kepentingan-kepentingan politik. Jadi kalau suaranya Nur Dinalit adalah bagian dari pengamanan pencalonan Abu Rizal. Dan munas secara keseluruhan yang versi mereka gitu kan. Dan kita melihatkan kemudian kelompok Agung Lasono dan kawan-kawan juga menggelar munas. Munas tandingan ini ya, ibarat berkompetisi begitu. Di PR tandingan, ini juga di partai ada munas tandingan. Ini mereka menyebut tim penyelamat partai. Ya, presidium ya. Kita mendengar kemarin mereka memutuskan untuk mempercepat dari semula Januari menjadi katanya akhir-akhir pekan. Baik, tahan dulu mas. Kita harus jeda. Kita akan kembali sesaat lagi.